Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menyampaikan materi lagi yang berhubungan dengan sosiologi Hari ini materi yang saya sampaikan adalah tentang penggolongan sosial Penggolongan sosial ini kalau kita berbincang secara sosiologis maka disitu terlebih dahulu kita harus mengalami adanya sebuah struktur sosial Nah, kenapa ada sebuah struktur sosial? Karena disitu melibatkan banyak orang Kemudian kenapa menjadi bagian yang dibilang secara sosial dan struktur itu itu kalau saya mengibaratkan sebuah struktur yang tadi adalah sebuah bangunan rumah di mana bangunan rumah itu strukturnya kita melihat adanya fondasi, adanya tiang-tiang penyangga adanya kuda-kuda adanya atap, dinding, pintu, jendela, dan sebagainya Nah, itu kalau saya menganalokan itu sebuah bangunan yang secara fisik Tetapi bangunan yang terjadi di sosial ini tidak seperti bangunan yang kita lihat seperti tadi Jadi di bangunan di situ itu untuk menjadi sebuah struktur itu ada sebuah bagian yang disebut dengan nilai, ada yang disebut dengan norma Nah, adanya nilai norma tadi itu akhirnya membentuk sebuah kacar sebuah kebudayaan di mana kacar kebudayaan tadi itu sangat bersifat lokal Kenapa? Karena kebudayaan ini dikembangkan dari adanya karakteristik-karakteristik budaya yang masing-masing daerah itu selalu berbeda Nah, kemudian secara struktur tadi maka bangunan sosial tadi itu dibentuk dari penggolongan sosial yang bersifat horizontal dan pembangunan penggolongan sosial yang terbentuk secara yang horizontal biasanya kita sebut dengan penggolongan sosial yang kita sebut dengan di Prensiasi di Prensiasi itu kita menggolongkan yang sejajar gini ke kiri, ke kanan ke depan, ke belakang begini itu ada penggolongan sosial yang kita sebut dengan di Prensiasi di Prensiasi itu berupa pilihan-pilihan jadi kita bisa memilih apa yang menjadi kelompok-kelompok yang kita golongkan tadi misalnya saya mencantakan ada penggolongan yang didasarkan pada agama ada penggolongan sosial yang didasarkan pada apa ya kewilayahan ada penggolongan sosial yang didasarkan pada sebuah kedudukan atau sebuah status nah dari penggolongan yang di Prensiasi atau yang horizontal lagi itu akan muncul banyak hal nanti sebelum kita masuk ke hal yang penggolongan sosial yang di Prensiasi tadi atau yang horizontal lagi saya juga ingin menjelaskan bahwa penggolongan itu ada yang terjadi secara vertikal yang tegak lurus begini penggolongan yang terjadi secara vertikal itu selalu melihat tinggi atau rendahnya seseorang tinggi atau rendahnya kedudukan atau status seseorang tinggi rendahnya status tadi itu itu yang dikatakan sebuah struktur sebuah lapisan jadi pelapisan sosial kalau lapisan kayak kue lapis itu ya ada pelapisan-pelapisan jadi ada sesuatu yang disitu menggarisi ada tingkatan bawah ada tingkatan atasnya atas-atas-atas jadi kalau kita membuat kue lapis itu selalu disini ada tingkatan ada 1,2,3,4,5 ada yang lebih tinggi ada yang lebih tinggi ada yang lebih tinggi nah itu yang terjadi pada masyarakat seperti itu jadi penggolongan itu biar terjadi secara penggolongan yang horizontal dan terjadi penggolongan yang vertikal ingat ya yang horizontal tadi disebut dengan difrensiasi nah penggolongan yang vertikal disebut dengan stratifikasi ada strike-strike gitu ada tahapan-tahapan untuk menuju ke situ nah yang stratifikasi kalau misalnya saya contohkan itu kita melihat adalah jenjang penijikan ada tingkat SD tingkat SMP tingkat SMA sampai ke pergolongan tinggi S1, S2, S3 gitu itu adalah sebuah penggolongan yang berbeda yang tidak bisa dimasuki orang itu secara tiba-tiba atau berdunduk atau ujuk-ujuk itu gak bisa jadi dia harus melihat tahapan dulu mau ke SMA berarti dia harus SD dulu harus SMP baru ke SMA nah itu penggolongan yang terjadi kalau seperti kalian ini ada di tingkatan SELTA SELTA berarti semua ini yang yang mengikuti kegiatan ini cara ini yang memiliki kewajiban untuk memahami materi ini adalah siswa SELTA SMP tidak SD tidak karena ada tingkatannya oke ini tadi yang saya masukkan dengan bagaimana kita menggolongkan masyarakat itu secara horizontal dan secara baik itu yang saya sampaikan singkat di pertemuan next ke depannya saya akan menjelaskan bagaimana penggolongan yang horizontal tadi dengan berbagai macam aspek pembentuknya baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sosiologi selamat selamat